Intro 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 1 2 3 Eh maaf lah pemirsa ya ini kita lagi selfie-selfie soalnya lagi Nah pemirsa depan juga hobi selfie Nah kita lagi ngebahas tentang selfie nih Apakah benar selfie bisa bikin happy Atau justru bikin unhappy alias ngebahagia Tetap disini di bunga-bunga hati Ya dulu Pasti mau Aplaus Kalau selfie kayak tadi mah masih aman ya Miya Kadang-kadang ini Mi ada yang selfie tapi Sudah mulai bahaya masuk ke area pribadi Lagi mandi Cekrek Selfie Dishare Itu kadang-kadang selfie sambil monyong-monyongin Gitu Nah ibu itu tadi nanya apa kan Nanya tentang kalau foto-foto tapi untuk bisnis Kan itu kan jual jilbal nih pake jilbalnya Ini loh jilbalnya Jual baju Ini loh sepatunya Ini sepatunya seperti itu boleh gak Tadi kan udah saya sebutin sedikit Ya Al aslu fil muamalati ibah hatun Dasar hukum dalam muamala Muamala itu interaksi sosial Itu hukumnya ibah hatun boleh Hatta yadullad dalilu ala tahrim Sehingga nanti ada dasar-dasar hukum lain Yang mengharamkan hal itu Contoh kayak tadi Selfie nya pake handuk doang Bukan selfie nya yang gak boleh Buka aurot nya itu loh yang gak boleh Nah tapi kok gini gimana Kita foto selfie Udah gitu dicetak Dipajang tuh Sementara kata orang Katanya kalau kita pajang foto Itu tuh katanya bener gak Bisa malaikat gak masuk jadinya Kalau gitu enak umi Malaikat ijor ilfa gak masuk Berarti kita gak ditabung ya bapaknya Hei bu dengerin dulu Ibu mah udah girang aja Eh yang dimaksud malaikat kagak masuk itu bukan malaikat Israel Lah enak dong kalau misalnya malaikat Israel kagak masuk ke rumah kita Kagak jadi kita mati Iya kan Diam kagak mau keluar Luar dikit sabut deh Nah yang dimaksudkan rumah yang ada Bukan foto khaliji itu mah patung Oh patung Patung Kagak masuk malaikat apa Mak yang gak masuk ke rumah yang ada patungnya itu adalah malaikat Rahmat Sebab malaikat itu jumlahnya banyak Iya Tidak ada yang tahu jumlahnya malaikat itu kecuali Allah Tapi justru yang gak akan masuk malaikat Rahmat itu adalah kalau kita ada patung Iya Kalau disitu ada patung bukan foto Mak Mak Bukan P-O-P-O-T-O-T Foto Kalau lukisan gimana Kan ada yang ngomong foto kagak boleh Lukisan kagak boleh Patung kagak boleh Yang bener kayak gimana ya Nih dengerin Itu ada hadis mengatakan Asbabul warutnya hadis ini begini Asbabul warut itu artinya terjadinya hadis itu kenapa Oh gitu loh Kalau Quran Asbabul Nuzul Nah kalau Alquran namanya Asbabul Nuzul Kalau hadis namanya Asbabul Bulbulut Ya Allah ponakan kita udah pinter banget ya Jangan-jangan nanti posisi saya sebagai ustada digantiin Agak tuh Ustazah tetep Ustazah Kan ilmunya banyak dari Umi Ponakan Ustazah masak agak tahu Oh gitu ya Ya Allah Ji bener ju Kalau entejar Ustazah lah laris manis Tanjung Timbul ya Oh kenapa Karena orangnya cakep banget ya Bu ya Yang jelek begini aja laris apalagi Elu Ji merendah Orang matanya indah bibirnya mungil gini Aduh Cuma keriput aja dikit Hei Gua baru sadar ngomong apa lu tadi Keriput Ngomong apa tadi Bu Keriput Yang bilang keriput sama Ampun 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 Ibu-ibu kayaknya gak isut aja ngakain saya keriput Tapi gak apa-apa semakin keriput kita semakin manis Oke Lanjut Umi Lanjut Tepuk tangan deh buat Umi dah Eh Ngapain saya diteprokin tangan emang saya burung darah Ya Allah Jadi mengenai ini ada lukisan, pantu, foto Ya Mana yang boleh, mana yang kagak boleh Bentar dulu Rasulullah pernah bersabda Inna ladina sesungguhnya orang banyak Yasna una yang menciptakan Hadihi surota gambar Gambar berarti masuk lukisan Berarti masuk foto Berarti masuk juga anak kita yang bikin gambar-gambar di buku gambar Kayak kita dulu masih sekolah ya Bu ya Gimana Ya Nanti di hari kiamat dia akan diadab Dan akan diucapkan kepada orang yang Gambar ayam, gambar ikan, gambar ini, gambar itu Ya Diucapkan kepada mereka apa Ahyu Hidupin Maholaktum Apa yang kamu bikin Kamu kan yang gambar ikan Coba sekarang hidupin tuh ikan Kata Allah Tapi orang ini gak bisa menghidupkan Nah Dari dasar hadis ini Maka tadi saya bilang Oi Oi Tadi saya bilang Ada hukumnya Maaf ya Maaf Ada hukumnya masalah patung itu haram Ada yang hukumnya masalah gambar itu jais Ada juga yang bisa haram bisa jais Jais itu artinya boleh Nah sekarang nih Hukum masalah patung Dengerin Para pemirsa juga mohon maaf Bukan saya ngajarin Tapi saya cuma menyampaikan Agar supaya acara bunga-bunga hati Di samping tontonan Juga menjadi tuntunan Kalau sudah jadi tuntunan Mudah-mudahan jadi acara tutur tinular Tutur tinular Tutur tinular artinya di amalkan ke orang lain gitu Maksudnya itu Nah masa patung gimana tadi Pertama ada yang mengatakan Patung itu jelas haram Kenapa eh Kenapa bikin patung itu haram Terus Apa Nah karenanya kenapa Nah karenanya apa Dengerin Yang pertama hukumnya Membuat patung itu haram Apabila Pertama yang dijadikan patung itu Memang ada nyawanya Misalnya kayak bikin patung ayam Bikin patung manusia Bikin patung kambing Bikin patung sapi Karena memang ada nyawanya Satu penyebab haramnya itu Yang kedua Yang haram itu apabila Secara akal kalau dia hidup masuk akal Misalnya Bikin patung Bikin patung Bikin patung Bikin patung Hanya doang Kalau hidup bisa enggak Tanpa kepala Enggak bisa Ini yang haram Pertama Kalau patungnya itu memang dia punya roh Yang kedua Kalau secara akal dia hidup bisa Itu yang menyebabkan Hukumnya menjadi haram Bun Maaf nih Adik aku kan suka tuh Oleh seboneka Itu gimana Adik aku Adiknya umur berapa SD Nah Kecuali nih Cakep nih pertanyaan Kecuali Woi Kalau di rumah ibu punya cucu Cucunya masih kecil Jadi bonekanya buat mainan Atau yang megang orang tua Tapi untuk menghibur anak yang masih kecil Itu juga tidak apa-apa Tadi kan saya bilang Hukumnya patung ada tiga tuh Ada tiga kan Yang pertama haram Apabila yang dibikin patung itu Memang ada nyawanya Dan secara akal kalau dia hidup Akal nerima gitu loh Akal kita nerima Ya haram Yang kedua Jais Jais itu apa Jais itu boleh Misalnya kayak apa Kayak misalnya bikin patung yang Gak ada nyawanya Misalnya bikin patung Apa ya Kembang lah Misalnya gitu ya Atau patung ini Ya Gak ada nyawanya Itu gak apa-apa Jais itu Kenapa Karena tidak ada nyawanya Nah Hukum yang ketiga Bisa haram bisa jais Kalau Kalau Dengerin Yang digambar itu Ada nyawanya Tapi Bentuk gambarnya Gepeng Ada hadis Menyebutkan katanya Bila engkau tetap Hendak menggambar Maka Gambarlah pohon Atau Hal-hal yang tidak Bernyawa Nah Berarti yang jais kan Yang boleh Yang tidak ada nyawanya Tadi tuh Penjelasan itu Penjelasan itu Ada di dalam kitab Syarah Riyadus Solyah Jusnya Jus 6 Halaman Bentar dulu Ini Nyari apa sih Kaca pembesar mana Oh iya Masa nyari kaca pembesar Harus pakai kaca pembesar juga Nah Ini jini Halaman berapa nih jini Pakai nanya lagi Kagak kelihatan cuy 418 Sampai 419 Nah Bagi anda yang punya kitabnya Silahkan disimak sendiri Di rumah ya Kadang Pada Dalam Selamat Pada